Intro Mayang ogah jalan pilih damai anak Dodi Sudrajat bakta perduli namanya dilaporkan ke pihak kepolisian Hal ini buntut dari aksi bersama tamannya yang menterkawakan upacara bendera saat momen hari ulang tahun RI ke-78 lalu Kini adik mendiang Vanessa Angel ini kini tak lama lagi bakal diperiksa Polda Metro Jaya Hal itu disampaikan Zainuddin selaku pihak yang melaporkan Mayang ke Polda Metro Jaya Zainuddin mengaku bahwa dari pihaknya sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan terkait kasus Mayang Saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan Dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli Kata Zainuddin usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin 25 September 2023 Menurut Zainuddin kasus yang terjadi pada Mayang itu memang sempat viral di media sosial Bagaimana tidak Mayang dan teman-temannya tempat mempertawakan Presiden Jokowi yang sedang melakukan upacara hari ulang tahun RI ke-78 Sebelumnya pihak Zainuddin mengaku bahwa pihaknya sudah membuka jalur damai untuk Loli dan Mayang Hanya saja keduanya seperti tak ada itikat baik untuk meminta maaf secara langsung Bukan Mayang dan Loli tidak merespon untuk melakukan permintaan maaf itu Sehingga pihaknya memutuskan untuk menaikkan laporannya tersebut Jika Mayang memang memiliki keinginan untuk berdamai Maka pihaknya menyerahkan hal tersebut ke pihak penyidik kepolisian Kalau mereka mau upaya damai langsung saja ke penyidik katanya Ia berharap agar di awal Oktober nanti Mayang dan Loli akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menimpannya tersebut Harapannya minggu depan atau awal Oktober Saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil sambungnya Jainuddin juga bersyukur laporannya kasus tersebut ditangani dengan cepat oleh pihak terwajib Mayang sebut tak sengaja mentertawakan upacara hari ulang tahun RI ke-78 Mayang akhirnya meminta maaf secara dilaporkan ke polisi karena mentertawakan upacara kemerdekaan HUT RI ke-78 Anak Lodi Sudrajat ini mengaku tak bermaksud untuk mentertawakan upacara yang dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo Namun saat itu temannya bernama Loli justru mempiediokan momen tersebut Hingga banyak orang yang berperasangka bahwa Mayang dan teman-temannya mentertawakan upacara hari ulang tahun RI tersebut Apalagi video tersebut hanya ia tampilkan di story Instagramnya Namun jika benar dianggap videonya itu menjatuhkan kenegaraan Tapi kalau memang dianggap video itu kurang baik Aku sama Kak Loli minta maaf yang sebesar-besarnya sebut Mayang Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye